Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahuakbar, semangat aku pasti bisa Nah untuk mengawali kita belajar hari ini jangan lupa kita membaca doa dulu Oke siap jangan lupa doanya setiap hari dibaca Oke ya siap ya Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli albaytil kiram Wa ila hadratin sayy Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin sayy Hasim Asari Wa ila muasasa ta'limiyata kebun sari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha Wa iya ka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Wa laddallin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqni fahma Amin Nah sekarang kita lanjutkan dengan membaca solawat naria Baca bismillah dulu Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan wasallim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustasqal khumamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli Lam hati wa nafasi Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillak Terima kasih Nah anak-anak untuk tugas berdoa untuk minggu hari ini Minggu ini adalah doa untuk kedua orang tua Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbil firli wal walidayya Warhamhumakama rabbayani sahira Nah diulangi terus Nanti jangan lupa Belajar-belajar dan diulangi kembali Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak gimana kabarnya Ketemu lagi sama Bu Robi Di Sentra Sain dan Ban Alam Nah hari ini Bu Robi mau menerangkan tentang apa ya Tema kita hari ini Dalam minggu ini kita belajar tentang Keluarga Apa sih keluarga itu Apa ya Siapa aja keluarga itu Ya Nanti tugas anak-anak Memperkenalkan anggota keluarga yang ada di rumah Nah siapa aja Keluarga itu terdiri dari yang ada di rumah sayang ya Ada siapa ya Ada siapa sayang Nah disini Bu Robi punya gambar Keluarga Sakinah Keluarga itu terdiri dari Ayah Terus ada ibu Atau mama Ya biasa dipanggil seperti itu Terus ada kakak Biasanya yang punya kakak Terus ada yang adik Yang punya adik Terus kamu sendiri Itu namanya keluarga Yang ada di dalam rumah Oke Ada siapa aja Ada ayah Ada ibu Ada kakak Ada adik Juga kamu sendiri Nah tugas pertama hari ini Desain rasai dan banalam Anak-anak Arti tugasnya Menceritakan Siapa saja Keluarga yang ada di rumahmu Contoh ya Nama saya Siapa Nama kamu sendiri ya Terus Keluarga ku Terdiri dari ayah Ini ayahku Siapa namanya Terus ada ibu Ibu Ibunya siapa namanya Kalau punya adik Terus ada adik Namanya siapa ya Tugasnya Di video Bisa saya Nah Anak-anakku yang Soli dan solifat Untuk tugas berikutnya Disain rasain Anak-anak nanti Sama bu guru Dikasih Dikasih apa Dikasih kaligrafi Disini ada tulisan Ini salah satu Asma'ul khusnah Bacanya Al-khalibu Artinya Yang maha Pencipta Siapa Siapa sih Yang maha pencipta itu Adalah Yang maha pencipta Adalah Allah Allah menciptakan Segala sesuatu Yang ada di langit Di bumi Semua makhluk Yang ada di bumi Termasuk Keluarga Anak-anak semua Nah Hari ini Tugasnya anak-anak Nanti Mewarnai Mewarnai kaligrafi Yang ada disini Bacanya apa sayang Al-khalibu Artinya Maha Pencipta Nanti anak-anak Sama bu guru Dikasih ini Nah Ini pembersih telinga sayang Atau biasanya Dinamakan Cotton bag Ya Pakai ini Terus Ada Pewarna Kemarin sudah punya kan Pewarna Pewarna makanan Seperti ini Bisa Boleh warna-warni Nanti juga siapkan Krayon Oke Siap-siap ya Gimana cara Mewarnainya Nah Sebelum kita belajar Mewarnai Jangan lupa Baca Bahas malah Bersama-sama Biar ilmu yang kita dapat hari ini Manfaat Barokah Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai Bu guru disini Pakai warna hijau saja Nanti anak-anak boleh Pakai warna-warni ya Anak-anak gunakan Ujungnya Yang ada kapasnya ya Kita jelupkan disini Nah Setelah itu Kamu Warnanya ada sini Pelan-pelan Seperti ini ya Kamu penuhi semuanya Kalau kurang Isi lagi Sampai penuh Nah Anak-anak boleh pakai Warnanya Bermacam-macam Saya ya Warna-warni boleh Nanti kamu penuhi Tulisannya Tulisan kaligrafinya Kamu warnai Dengan cat air Seperti ini ya Sampai semuanya penuh Semuanya ya Sampai sini Semuanya dikasih Warna pakai cat air Oke Nah Selanjutnya Kalau sudah selesai diwarnai Semuanya Kaligrafinya Nah Untuk luarnya sayang Luarnya ini Luarnya ini Kamu pakai Krayon Kamu warnai Pakai krayon Ya Kamu penuhi Semuanya yang ada di luar ini Pakai krayon saja Ya Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Sama buku Diwarnai Luarnya ini Ya Sampai semuanya penuh Oke Anak-anak Ini terus ya Tulisannya Sampai selesai Sampai penuh Diselesaikan Juga Untuk luarnya Seperti ini Nah ini pakai krayon Kalau yang tulisannya Kaligrafinya Pakai cat air Berwarna cair Bisa sayang Oke Selamat pekerjaan Nah Untuk tugas berikutnya Bisa saya terasain Anak-anak Kita belajar Menulis Huruf hijaiyah Atau Huruf arab Ya Nanti anak-anak Dikasih buku Sama huruf iq Nah Sudah ditulis Ini Namanya Huruf hijaiyah Yang pertama Ada Alif Atasnya ini Namanya Fathah Dibaca A Bacanya apa sayang A Nah Cara penulisannya Jangan lupa Kalau penulisan Huruf hijaiyah Anak-anak Posisinya Dari Sebelah Kanan Dari kanan Anak-anak Sampai Kekiri Ya Nulis huruf hijaiyah Dari Mulainya Dari kanan Ke kiri Siap ya Sama buruk Diajarin Satu dulu Buat Garis tegak Di atas Garis miring Atau Tanda Fathah Setelah itu Garis tidur Garis tegak Lagi Huruf A Lagi Seterusnya Sampai Selesai Oke Bisa sayang Bisa sayang Ya Nah Alhamdulillah Diulangi lagi ya Sama buruk Untuk tugas Disetra saing Dari ini Tadi buruk Sudah Menugaskan Anak-anak Untuk Video Memperkenalkan Anggota keluarganya Itu di video sayang Ya Setelah itu Tugas berikutnya Ada mewarnai Dengan cat air Dan juga crayon Dan Satunya Menulis buruk hija'iyah Oke Setelah belajar Jangan lupa Anak-anak Membaca Hamdallah Bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Yirrobbil Alamin Siap Nah Anak-anakku yang manis Anak yang solih Dan solih Hari ini Belajarnya Di sentra saing Dan ban alam Anak-anak Sudah selesai Jangan lupa Kerjakan yang bagus Kerjakan tepat waktu Kan Dikumpulkan sayang ya Oke Nah Sekarang Kita setelah belajar Biar ilmu kita Barokah Menanfaat Dunia dan airak Nah Kita berdoa dulu Sebelum kita selesai Belajarannya Oke Siap ya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih.